Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan jari atau pembulu darah bagian tertentu seperti lengan dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, racun, dan sat tertentu Ada beberapa cara pengambilan spesimen darah yaitu darah vena, darah arteri, dan darah kapiler Yang pertama yaitu cara pengambilan darah vena Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan Yang kedua yaitu kita memasangkan tourniquet di lengan pasien Yang ketiga diminta pasien untuk mengepalkan tangannya Kemudian yang keempat dipalpasi jari telunjuk pasien untuk mencari denyut vena yang akan dilakukan pengambilan darah Yang keempat didesinfeksi menggunakan alkohol 70% pada bagian yang akan ditusuk Kemudian ditusuk vena dengan posisi dengan sudut 15-30 derajat di permukaan lengan Kemudian ditarik karet pelan-pelan sampai didapatkan sejumlah darah yang dibutuhkan Yang kedua yaitu cara pengambilan darah kapiler Yang pertama yaitu didesinfeksi tempat pengambilan darah dengan menggunakan alkohol Yang kedua yaitu dikumpulkan darah dengan cara menekan-nekan ujung jari Kemudian ditusukkan lenset pada ujung jari Dan selanjutnya darah yang keluar pertama kali itu dihapus Dan darah yang keluar selanjutnya itu bisa digunakan untuk pemeriksaan Yang ketiga yaitu cara pengambilan darah arteri Yang pertama kita tentukan daerah yang akan diambil darahnya Yang kedua dilakukan tindakan aseptis dengan evidon yudum 10% Lalu biarkan sampai mengering lalu ulangi dengan alkohol 70% Kemudian siapkan siring dengan spuit yang telah dilumuri anti kegulan heparin Terus tusukkan jarum tegak lurus Darah akan mengalir ke siring Kemudian jarum dibengkokkan dan ditusuk dengan lilin Jadi itulah ketiga jenis cara pengambilan spesimen darah Yang bisa kita lakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan pada pasien Selanjutnya kita masuk pada materi penanganan sampel spesimen darah Cara penanganan sampel spesimen darah yaitu Darah yang telah didapatkan ditampung di dalam tabung yang tutupnya berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan Ada yang mengandung anti kegulan dan ada yang tidak mengandung anti kegulan Darah yang dimasukkan ke dalam tabung yang mengandung anti kegulan Itu dihomogenkan dengan cara membolak balikan tabung kira-kira 10-12 kali sampai merata dan homogen Pada penanganan sampel spesimen darah sering digunakan anti kegulan Nah pengertian dari anti kegulan adalah senyawa yang dapat menjaga pembentukan Menjaga pembekuan darah atau sampel spesimen darah Kita masuk materi selanjutnya yaitu pengawetan sampel spesimen darah Ada pun pengertian dari pengawetan sampel spesimen darah Yaitu pengawetan yang dilakukan dengan mengamankan sampel atau spesimen darah Yang telah diambil Yang dilakukan dengan cara diamankan beberapa hari Sebelum dan sesudah pemeriksaan di laboratorium Atau sebelum dikirim ke laboratorium rujukan Ada pun tujuan dari pengawetan sampel ini Yaitu agar kita terhindar dari pengambilan darah pada pasien yang berulang kali Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawetan sampel spesimen darah Yaitu yang pertama Sampel atau spesimen yang telah dilakukan pemeriksaan Dapat disimpan pada kulkas dengan suhu 2-8 derajat celcius Kemudian yang kedua Yaitu masa simpan spesimen atau sampel darah yang telah diperiksa itu 7 hari Setelah darah diperiksa masa simpannya yaitu 7 hari Kemudian yang ketiga yaitu darah atau spesimen yang telah mencapai lebih dari 7 hari Jika tidak ada komplain atau pengulangan itu dapat dibuang pada tempat sampel Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah Ada pun beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah Yaitu yang pertama penyakit hemofilia Yang kedua penyakit malaria Yang ketiga penyakit anemia Yang keempat penyakit diabetes militus Dan yang kelima yaitu penyakit sepsis Yang pertama yaitu penyakit hemofilia Diagnosis dari penyakit hemofilia Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu tes CVS Kemudian yang kedua tes darah Dan yang ketiga yaitu uji genetik Kemudian pengobatan dari pemeriksaan spesimen darah dari hemofilia Yaitu yang pertama dapat dibagi menjadi dua Yaitu hemofilia A dan hemofilia B Pengobatan pada hemofilia A Pengobatan yang dilakukan pada penderita hemofilia A Dengan cara menyuntikkan oktakok 8 Atau oktakok alpha Atau proses pembekuan 8 Yang dilakukan selama 48 jam sekali Kemudian efek samping yang dapat terjadi dari obat pengobatan ini Yaitu terjadi ruam kemerahan Dan gatel-gatel pada area kulit yang disuntikan Kemudian yang kedua yaitu hemofilia B Pengobatan dari penderita hemofilia B ini Dapat dilakukan dengan menyuntikkan nonakok alpha Yaitu nonakok alpha Yaitu proses pembekuan 9 Yang dilakukan selama 2 minggu Ada pun efek samping yang dapat terjadi dari Pengobatan ini adalah Yang pertama yaitu pusing Yang kedua yaitu sakit kepala Dan yang ketiga yaitu badan terasa mual Faktor pencetus dari hemofilia Yaitu faktor keturunan Kondisi kehamilan tertentu Kemudian kanker Dan beberapa keluhan yang dialami oleh Penderita penyakit hemofilia Yaitu yang pertama mimisen yang terjadi Yang berlangsung lama Kemudian pendarahan pada tubuh Yang terlalu lama dan sulit untuk berhenti Kemudian pendarahan pada gusi Yang berlangsung lama Dan tubuh yang dirasakan pada penderita Itu sering mengalami bengkak kemerahan Yang kedua yang akan kita bahas yaitu penyakit malaria Penyakit malaria diagnosisnya yaitu Rapid diagnosis tes dan tes reserologi Kemudian pengobatan yang dilakukan pada penderita malaria Yaitu pengobatan radikal yang membunuh semua parasit Yang terdapat pada tubuh manusia Faktor pencetus dari penyakit malaria Yaitu faktor lingkungan dan faktor host Atau faktor host ini adalah nyamuk dan manusia Kemudian keluhan yang biasa dirasakan oleh penderita malaria Yaitu panas tinggi Kemudian kejang-kejang Gangguan kesadaran Serta telapet tangan yang terasa pucat Dan demam tinggi yang berlangsung sangat lama Yang ketiga yaitu penyakit diabetes melitus Diagnosis dari penyakit diabetes melitus Yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah Glukosa darah kapiler Dengan menggunakan alat glukometer Ada pun pengobatan yang dilakukan untuk penderita penyakit diabetes melitus Yaitu yang pertama insulin Dengan rapid acting insulin Long acting insulin Dan short acting insulin Kemudian yang kedua yaitu Dengan menggunakan obat-obatan Faktor pencetus dari penyakit diabetes melitus Yang pertama yaitu faktor keturunan Yang kedua yaitu kegemukan atau obesitas Yang ketiga yaitu sering mengonsumsi makanan yang memiliki kolesterol yang tinggi Dan yang keempat yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi Ada pun keluhan yang biasa terjadi yang dialami oleh penderita diabetes melitus Yaitu yang pertama Sering haus Yang kedua Sering buang air kecil Yang ketiga yaitu penglihatan yang kabur Dan yang keempat yaitu Berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas Yang keempat yaitu penyakit anemia Diagnosis dari penyakit anemia itu Yaitu yang dilakukan dengan cara Pemeriksaan tes darah Dan pengobatan yang dilakukan dari penyakit ini Yaitu sering dilakukan transfusi darah Dan Dilakukan pemberian obat Untuk meningkatkan sel darah Di dalam tubuh Yang kelima yaitu penyakit sepsis Penyakit sepsis ini disebabkan oleh infeksi beberapa bakteri atau virus atau jamur Penyakit ini menyebabkan pembengkakan pada bagian tubuh Dan Diagnosis untuk penyakit sepsis Yaitu tes darah Tes urin Dan tes lendir Kemudian Pengobatan yang dilakukan untuk penyakit sepsis ini adalah Obat-obatan Oksigen Dengan infus Faktor pencetus dari penyakit sepsis Yaitu yang pertama Pneumonia atau paru-paru basah Yang kedua infeksi saluran pencernaan Yang ketiga infeksi saluran kemih Dan yang keempat yaitu Wanita hamil atau wanita yang baru saja selesai melahirkan Keluhan yang terjadi atau keluhan yang sering dialami oleh penyakit yang orang yang memiliki penyakit sepsis Yaitu tekanan darah rendah Demam Mual Muntah Sakit kepala Dan penyakit mental Demikian pemaparan saya tentang spesimen darah Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton